Halo guys, kembali bersama Darren disini Jadi di video kali ini sangat spesial banget guys Sekarang mau test drive spot card terbaru DCDI di next update Tetapi sebelum videonya dimulai, pastikan kalian sudah like dan juga subscribe Jadi 57% kalian belum subscribe Bagi yang belum, tekan sekarang juga dan jangan tekan tekan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya Dan sekarang gue review lengkap tentang spot card DCDI next update Apakah itu? Ini adalah Lotus Evora GTE tahun 2012 Nah ini dia guys spot card yang bakal rilis DCDI next update dan juga paling ditunggu Ada 2 warna ini guys, ada hijau dan juga biru toska Kalian pilih warna yang mana? Kalian bisa tulis di kolom komentar Tetapi sebelum itu, gue review eksteriornya dari Lotus Evora GTE ini Wah ini sangat ganteng banget guys, kita lihat dari headlampnya Wah ini headlampnya juga 3D loh guys, dengan LED projector Wah sangat unik sekali ya, headlampnya cepat banget Ini lampu scene-nya, masih bohlam, lalu di bawah tidak ada fog lamp tapi ada bumper kitnya Ini grillnya juga model honeycomb gitu Kita lihat ini velgnya, ini velg model kembang tapi full hitam semua guys Di sini ada logo Chapman, yaitu nama fiksi dari Lotus DCDID Ini spionnya, lalu di cup mesin ini juga ada kayak lubang gitu Tapi uniknya, ada wiper ini cuma satu guys di tengah Oke kita lihat ini cuma ada 2 pintu saja Karena mobil ini cuma muat 2 player saja Oke kita lihat ini lampu belakangnya Untuk daylight juga LED, tapi lampu scene-nya bohlam Lalu kita lihat di bawah itu ada lampu mundur 2 di sini kecil Dan juga di bawah sini ada kenal port guys Jadi mobil ini bisa mengeluarkan backfire, sangat bagus sekali Ada spoilernya juga gede banget Ini belakangnya sangat bantet sekali ya Berarti mobil ini juga kelihatan cepat loh Unik juga ya Oke sekarang kita coba tes jalan pakai Lotus Evora ini Sangat penasaran banget sih guys Titik spesifikasi Lotus Evora GTE Dengan kapasitas 3.456 alias 3.500 cc A6 cilinder atau V6 Dengan mesin 2G RFE-nya Toyota Tapi pakai supercharger Tenaga maksimum 444 HP Torchium maksimum 420 Nm Transmisi 6 speed, automatic Dan penggerak roda belakang atau RWD Kalau untuk harganya Lotus Evora DCT ID cuma ada satu varian Yaitu GTE Harganya adalah Kita lihat saja nanti pas mobil ini sudah dirilis Karena harganya dari developer tidak boleh diberitahu dulu Ini sangat rahasia guys Tapi harganya mobil ini melebihi ekspektasi dan bikin kaget Makanya kalian nabung sebanyak-banyaknya supaya kesampaian beli mobil ini Infonya Lotus Evora DCT ID nantinya pakai game pass rare import cars Bukan pakai luxury cars game pass Dan juga nanti belinya ada di Cafe Ordnance H-Brit Quartz di Bandung Bukan di dealer premium cars BSD Oke selanjutnya kita coba Tes akselerasi sampai to speednya Ini masih pakai tone standar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi ini dia hasil tesnya Lotus Evora GTE Dari 0 sampai 100 km per jam 4 detik Sampai 200 km per jam 13 detik Dan sampai 260 km per jam 39 detik To speed standarnya kurang lebih 260 sampai 270 km per jam Ini masih pakai tone standar Belum bisa untuk tone up level 3 dan lepas speed meter Karena belum ada akses dan juga masih belum dirilis Tapi kalau dari chasisnya dan juga tuning mobil ini sebenarnya sudah official tone Kalau dari 0 sampai 100 km per jam ini juga lumayan kencang kok guys Sudah 4 detikan itu masih pakai tone standar Apalagi kalau lepas limiter dan juga tone up Ini mungkin bisa sampai 2 atau 3 detikan guys Karena dia pakai mesinnya Toyota yaitu 2GR FE nya Seperti mesinnya Camry dan Alphard V6 Nah jadi sebenarnya mobil ini ditambahin supercharger nya saja Tapi pakai mesinnya Toyota Kita coba tes belok tajam Sebenarnya tidak berat ya guys Kalau misalnya tidak banting setir Tapi kalau dalam handling kecepatan tinggi Dia memang agak berat guys Oh iya gue lupa infokan Karena banyak yang tanya Lotus Evora ini limited atau tidak Jadi jawabannya adalah tidak guys Tapi harganya dikoreng sampai matang Makanya kenapa gue setelah lihat harga Lotus Evora yang dikasih dari developer waktu itu Bikin kaget ya Harganya juga cukup mahal Tapi sayangnya masih belum bisa diberitahu Oke selanjutnya kita coba tes tanjak di villa Mobil ini padahal spot car Tapi kok susah sekali dibawa ke tanjakan Begitu juga pas belok ke villa itu berat sekali Apa mungkin radius puternya juga tergolong besar Tadi gue lupa ngetes Tapi sudah malam di CDID Padahal ini tenaganya besar loh Kok tidak bisa ditanjakan Mungkin kalau di turn up level 3 baru bisa kali ya Ini saja 1 menit baru nyampe Ini yang terakhir guys Apakah yakin Lotus Evora ini cepat sekali Dan juga RWD Karena offroadnya juga dalam Seharusnya yakin guys Kalau kita siapkan mementumnya Tenaganya juga lumayan besar kok Seharusnya bisa Oke kita coba guys terus ya Pelan-pelan tidak apa-apa Kita coba Guys Susah sekali Ini seharusnya bisa kok guys Loh dia dorong terus Padahal dia RWD Sampai keluarin backfire Wow Gede banget backfirenya Mantap sih Karena dia ada backfire Tapi tidak spam backfire Seperti CDIR dan lain-lain Oke kita coba gas terus saja Jangan menyerah Waduh gak bisa guys Dia gak bisa Ternyata Mungkin kalau mobil ini SUV Pakai mesinnya Lotus Evora Seharusnya bisa sih Apalagi yang pakai 4x4 Oke segini dulu aja Review dari Lotus Evora Gede tahun 2012 Apakah kalian suka Dengan support card terbaru Di CDIR next update menanti Kalian bisa tulis di kolom komentar Pendapatnya apa Tentang Lotus Evora ini Dan cocoknya nanti Harganya berapa ya guys Karena masih belum bisa Untuk membocorkan harganya Di video ini Tapi gue sudah evokan Kalau mobil ini Pakai game pass Red import card Dan juga nanti dijual Di cafe Outlast Spiritworks Karena di dunia nyata Kan mobil ini juga Lumayan langka ya guys Makanya kenapa Pakai game pass Red import card Dan juga harganya digoreng Supaya tidak pasaran Untuk top speednya Tadi juga Agak kecil ya Mungkin kalau lepas limiter Bisa di atas 300 km pejam Mungkin saja Nanti kita lihat saja Kalau mobil ini Sudah dirilis Dan oke lah guys Sampai disini dulu Videonya Jangan lupa like Dan juga subscribe Bagi kalian yang suka Dan sampai jumpa Di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax